Halo teman-teman sekarang kita mulai merangkai lagi untuk rangkaian control star delta dengan menggunakan push button on dan push button off Oke tetap semangat ya teman-teman kita mulai aja nih pertama kita mulai dari output MCB satu pas ini ya sekarang kita pasang oke keluaran dari output MCB menuju thermal offload relay 95 jangan lupa teman-teman ya 95 kita jumper dengan 97 untuk power standby oke 97 sudah 95 sudah lalu kita ambil 96 output dari overload relay menuju push button off oke 96 menuju ke push button off ya kita masukkan di sini yang disini kita jumper juga satu kabel ya teman-teman untuk pengunci di kontaktor jadi ini kita double 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 ya ya teman-teman ya lalu untuk yang pengunci ini kita masukin lebih dulu aja biar nanti nggak ribet kita masukin di nomor 14 oke sudah lalu kita ambil lagi untuk output dari push button on oke 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 push button on menuju A1 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 K1 kontaktor satu B1 A1 Berikut jumper untuk 13 �나 like lah untuk 13 sini ya teman-teman lalu disini juga kita ambil tarik lagi kabel untuk timer on delay ya ini kita lepas dulu ini kita jamper lagi di 13 oke ini menuju ke nomor 7 pada time on delay sini pojok kiri ya teman-teman ya Oke nomor 7 plus jumper nomor 1 ya teman-teman lalu untuk output NO kita ambil untuk menuju ke kontaktor 3 oke sudah teman-teman ya output NO menuju ke NC kontaktor 3 oke lalu output kontaktor 3 nomor 22 menuju ke A1 kontaktor 2 lalu kita ambil lagi untuk yang output NC dari timer kita pasang lagi kabelnya NC dari timer masuk menuju ke NC kontaktor 2 oke teman-teman sudah ya lalu output kontaktor 2 nomor 22 masuk menuju A1 kontaktor 3 kita pasang output dari kontaktor 2 NC masuk menuju A1 kontaktor 3 masuk menuju A1 kontaktor 3 oke sudah ya teman-teman ya sekarang yang belum adalah ini kita rapikan dulu yang belum adalah netral dari kontaktor 1 kontaktor 2 kontaktor 3 dan time on delay menuju ke terminal netral oke kita pasang dulu di kontaktor 1 kontaktor 3 oke lalu masuk ke kontaktor 2 dan jumper menuju ke kontaktor 3 ini lebih banyak YouTube kita buka ini juga kita jumper menuju nomor 2 time on delay ini juga kita jumper ya oke dan yang ini kita masukkan di terminal netral terminal 0 oke teman-teman ya sudah ya nah ini dia sekarang kita akan coba terlebih dahulu kita akan on power ya teman-teman ini sudah kepasang sekarang ini juga akan kita pasang omron H3CR timer saya setting 2 detik dan kita akan coba memulainya ya teman-teman ya sekarang coba saya naikkan dulu MCB nya oke MCB sudah saya naikkan lalu kita akan coba start ya teman-teman ya menggunakan push button hijau oke teman-teman berfungsi dengan baik dan berjalan dengan baik push button sudah oke bisa running start delta ini juga sudah berfungsi ya teman-teman ya ini start delta start delta jaga oke kita coba sekali lagi ya kita off kan dulu oke udah ya sekarang kita start kembali satu sini ini sini oke atau sebegini start jaga oke teman-teman paham ya dengan menggunakan push button berfungsi dengan baik dan berjalan dengan baik motor sudah bisa berjalan oke teman-teman pasti semua paham dan mudah dimengerti kalau kalian fokus dari awal dan konsentrasi dan tidak di skip anda pasti paham langkah-langkahnya dukung terus channel ini teman-teman ya biar saya makin semangat untuk membuat video-video dan memberi tahu atau menginformasikan tentang hal apapun dunia elektrika apa yang kalian inginkan dan saya akan terus tetap belajar kita belajar sama-sama sukses terlalu buat kalian dan untuk saya sendiri terima kasih untuk yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati